Halo koncok-koncokku bali meneh neng video iki laning channel iki nengendi ting meratu adil wes gawe rancangan kanggu ngisi video ing waktu iki Saiki ing video iki bakal diduduli di belajar pitu paribasan jowo belajar pitu paribasan jowo dikis dirangkep dikis ditulis neng cadetan tim ratu adil Sinaw pitu paribasan jowo awak diwiki wong jowo aja nanti lali jawani dadia wong jowo yang jaweni dadia wong jowo yang iling jawani ojo dadi wong jowo singkoyo arab-arapo ojo dadi wong jowo singkoyo inggris-inggriso ojo dadi wong jowo singkoyo israel-israel lo awak diwiki pengen sinawu babakan pitu paribasan jowo istak catet neng catetan iki paribasan jengkapisan iku yaiku giri lusi janmo tan kenokiniro giri lusi janmo tan kenokiniro apa maksudnya? maksudnya kita itu sesama manusia kita gak boleh mencemooh orang lain kita gak boleh menghina orang lain wah peh kita punya harta kita punya uang orang lain orang miskin orang kere kita menghina dia jangan wah peh pangkatek duwur derajatnya tinggi punya jabatan tinggi menghina rendahnya menghina orang-orang yang jabatannya rendah jangan kita sesama orang beriman sesama umat manusia kita itu adalah satu keluarga kita sesama umat manusia kasihlah sesamamu sesama manusia jangan menghina wah kita orang beriman kita mengkafir-kafirnya memusirkan orang lain memusir-musirkan orang lain menghina orang lain jangan karena apa perbuatan kita itu nantinya akan menimpa diri kita sendiri kalau kita berbuat baik kepada orang lain maka kita akan tertimpa kebaikan kalau kita berbuat jahat kepada orang lain kita akan tertimpa kejahatan lalu 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 kita berikan Kita beri, dia meminta lebih dari kita Contoh Sudah enak-enak dikasih buah Eh dia nyolot Dia malah minta sesuatu yang berlebih Padahal udah enak-enak kita kasih dia Seharusnya dia berterima kasih Bukan dia malah nyolot minta yang lebih dari kita Itu Paribasan keteluh Berbudi bawaleksono Apa maksudnya berbudi bawaleksono Berbudi bawaleksono itu maksudnya apa Seseorang yang bijaksana Kalau dia mengucapkan sesuatu Pasti akan dilaksanakan Orang yang sudah dewasa Yang udah bijaksana Kalau dia mengucapkan sesuatu Pasti dilakukan Sebagai bukti tanda Ucapannya itu bukan ucapan yang kosong Ucapan yang sudah dia ucapkan Tidak akan pernah kembali lagi Kepada dia dengan sia-sia Semua ucapan yang sudah dia ucapkan Akan dilakukannya Sebagai bukti Kenyataan dari ucapan dia Semua ucapan yang sudah dia ucapkan Apa maksudnya paribasan eduk sanding geni Maksudnya eduk sanding geni Laki-laki itu kalau terbiasa dekat dengan seseorang wanita Lama-lama dia menjadi cinta Sama Laki-laki itu kalau terbiasa dekat dengan seseorang wanita Wanita itu kalau setiap hari Setiap saat dia itu mendekati seorang laki-laki itu terus Lama-lama juga akan jatuh cinta pada laki-laki itu Seperti ada pepatah bilang Maka dari itu Maksudnya apa? Cinta itu tumbuh Berbuah Bersemi Itu karena apa? Seringnya bertemu Seringnya bersama Yang akan membuat seseorang itu jatuh cinta Kalau dia tidak sering bersama Tidak sering bertemu Dia belum benar-benar akan jatuh cinta Lalu paribasan yang kelima Paribasan yang kelima Ora ono banyu menduhur Tidak ada air yang naik ke atas Hampir semua air itu akan turun ke bawah Tidak ada air naik ke atas Maksudnya pieh paribasan Ora ono banyu menduhur Maksudnya Tingkah laku seorang anak Tingkah laku seorang anak Tidak jauh beda dari orang tuanya Karakter seorang anak Tidak jauh beda dengan orang tuanya Kalau anaknya itu jahat Sudah pasti orang tuanya itu juga mendidiknya dengan jahat Sudah pasti benih-benih kejahatan ada pada orang tuanya Kalau anak itu baik Tentunya benih-benih kebaikan juga ada pada orang tuanya Lalu paribasan ke enam Adikgang, adikgung, adikgung Adikgang, adikgung, adikgung Adikgung itu maksudnya apa? Uang seng senengane ngendel-ngendel ke Ngendel-ngendel ke kekuatan Ngendel-ngendel ke pangkat Jabatan Ngendel-ngendel ke kepinteran Uang seng senengan Ngendel-ngendel ke kekuatan Jabatan, pangkat, kepinteran Wah, seorang tuanya sugi Pamer Ngendel-ngendel ke merendahkan orang lain Banyak lho Uang seng pangkatnya duur Ngendel-ngendel Pangkatnya duur Kemaki Gemleleng Ngendel-ngendel Ngendel-ngendel Ngelek-ngelek Ngendel-ngendel Menjatuhkan Ngendel Enek lho Uang pedek Ngendel-ngendel Uang cerdas Merendahkan Seng goblok Akeh lho Uang jaman saki Kayak ngono Makanikwi Awadiliki Uang jawa Uang jawa Uang jawa Antilali Karu jawa Pitu tur jawa Iku becek Pitu tur jawa Itu bagus Untuk kita tiru Seng kepitu Ajinning diri Gu mantung Sokolat Tilan Budi Ajinning diri Gumantung Sokolat Tilan Budi Maksudnya Pien Kewibawaan Seseorang Itu tergantung Ucapan Dan Budi Pekertinya Jadi Martabat Seseorang Kewibawaan Seseorang Itu dapat Dilihat dari Apa Ucapan Dan Tindak Tandu Karakternya Orang Orang Karakternya Bermartabat Orang Yang Berwibawa Karakternya Itu Akan Menjadi Karakter Yang Mumpuni Karakter Yang Disiplin Tegas Dalam Prinsipnya Dan Lemah Lembut Karena Apa Semua Kewibawaan Itu dapat Dilihat Dari Ucapan Dari Karakter Seseorang Apakah Orang Ini Karakternya Karakter Lemah Atau Orang Ini Karakter Orang Berwibawa Itu Akan Kelihatan Oh Jolali Like Subscribe Video Nyalake Lonceng Notifikasi Nih Kar Komen Neng Kolom Komen S